Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 34. Tapi aneh, Ihama itu bukan mendarat dengan kaki terlebih dahulu, tapi justru kepalanya yang ada di bagian bawah. Bukankah itu berarti tidak akan jatuh Nyung Sem? Tidak ampun lagi, kepala itu amblas ke dalam tanah yang lembek dan masuk sampai sebatas dada, yang tampak hanya bagian pinggang dan kedua kakinya yang meronta-ronta. Dari kagum, Siopo menjadi kaget dan heran, dia tidak mengerti tipuan apa yang dipamerkan Ihama itu, kedua Ihama lainnya juga terkejut setengah mati, mereka segera menerjang ke depan untuk menolong kawannya yang lesak ke dalam tanah, ketika diangkat ke atas, tampak bagian atas tubuhnya, terutama di bagian wajah dan kepala penuh dengan lumpur hitam, Untung saja hujan deras tadi malam telah membuat tanah di daerah itu menjadi lunak, kalau tidak, kepala Ihama itu pasti sudah pecah terhantam tanah yang keras. Biar bagaimana, Siopo jadi tertawa menyaksikan hal itu. Tapi ia ingat diri mereka yang masih dalam keadaan berbahaya, karena itu, dia segera berkata kepada si kusir kereta. Kau masih belum melarikan kereta juga sementara itu, tangan Song Jae masih menggenggam kalung butiaranya. Siang Kong katanya kepada Siopo. Apakah kalung ini tetap diberikan kepada mereka? Belum sempat Siopo memberikan jawaban. Kedua lama yang membantu rekannya keluar dari tanah berlumpur, sudah langsung saja menghunus goloknya dan menghambur ke arah kereta. Sung Jae segera merebut camuk yang dipegang kusir kereta dan dalam sekejap mata, tahu-tahu golok pendeta itu sudah terlilip dan tertarik San Jae mengulurkan tangan kirinya dan dengan mudah dia berhasil merampas golok tersebut sedangkan camuk di tangan kanannya digerakkan kembali. Kali ini golok pendeta yang satunya lagi ikut terlepas dari genggaman dan berhasil dirampas olehnya. Lama yang ketiga berdiri terpaku, pandangan matanya menyorotkan sinar kekaguman. Dan sesaat kemudian dia baru berteriak ayo tubuhnya langsung menerjang kedep dan tahu-tahu seruk ke depan kereta karena camuk. Sung Jae sudah melilit lehernya, sedang golok di tangannya juga ikut terampas. Hebat sekali penderitaan lama yang satu ini. Matanya terbelalak yang kelihatan hanya bagian putihnya saja, lidahnya menjulur keluar karena ilitan di lehernya ketat sekali. Kedua lama lainnya segera bergerak, mereka menyerang dari kiri dan kanan. Tampaknya mereka hendak memberikan pertolongan kepada kawannya yang terlilit cambuk di tangan Sung Jae itu. Meskipun diserang dari dua arah, Sung Jae segera menyingkir dengan mencelat ke atas, sebelah kakinya bertumpu pada atap kereta, sedangkan kakinya yang sebelah lagi menginjak kepala salah seorang lama itu. Sung Jae tidak berdiam diri kakinya langsung terangkat naik dan mendupa kedua lama lainnya. Mereka langsung terjungkal roboh. Sementara itu, Sung Jae berjumpalitan di udara, cambuk di tangan kanannya menghajar lama yang barusan kepalanya diinjak olehnya. Dalam sekejap mati ketiga lama itu sudah terkulai tidak sadarkan diri di atas tanah. Si Opo dapat menyaksikan peristiwa itu dengan jelas, hatinya menjadi senang sekali sehingga dia berjingkrakan, sebab sekarang dia baru mengerti apa yang telah terjadi. Oh, Sung Jae teriaknya. Ternyata kau begitu lihai katanya. Nona cilik itu tersenyum, kepandaianku belum berarti, sahutnya, Dasar ketiga pendepak itu saja yang tidak berguna kalau tahu begini, kata Si Opo kembali tidak perlu aku merasa khawatir atau kebingungan. Barusan aku mencemaskan keselamatanmu, selesai berkata, Si Opo melompat turun dari keretanya dan menghampiri salah seorang lama itu kemudian mendepaknya keras-keras. Hei, kalian bertiga, apa pekerjaanmu lama itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, tentu saja dia tidak bisa menjawab pertanyaan Si Opo. Sung Jae juga menghampiri lama itu kemudian menendang punggungnya, dengan demikian si lama itu tersadar dari pingsannya, kau dengar atau tidak tanya Nona itu. Si Opo bertanya kepadamu, apakah pekerjaan kalian sebenarnya pendepak itu menatap Sung Jae lekat-lekat Nona, katanya, apakah Nona mengerti ilmu dewa Sung Jae tersenyum? Cepat katakan bentaknya dengan suara garang. Apa sebenarnya pekerjaan kalian aku, aku, sahut si lama dengan suara geguk. Kami adalah para lama dari Kul Bun Cui di puncak Ngo Taisan, apanya lama-lama bentak Sung Jae. Tidak menanyakan engkau lama atau sebentar? Mengapa kau mengoceh yang bukan-bukan lama artinya pendekta agama Buddha di Tibet, kata Si Opo menjelaskan. Oh, jadi kalian ini kaum pendekta tanya Sung Jae kembali, Kalau memang seorang pendeta, mengapa kau tidak mencukur gundul kepalamu kami para ihama, bukan pendeta, sahut orang yang ditanya. Apa? Kau masih membandel juga kata Sung Jae yang kembali menendang pantat lama itu. Kali ini dia menendang urat darah orang itu yang membuat dirinya seperti digigit oleh ribuan ekor semut. Tanpa dapat dipertahankan lagi, lama itu menjerit dan mengerang karena seluruh tubuhnya terasa gatal sekali, suaranya semakin lama semakin lirih. Kedua lama lainnya tersadar sendiri mendengar suara rangan kawannya itu. Mereka merasa heran dan terkejut kemudian terdengar mereka berbicara dalam bahasa Tibet. Setelah itu, lama yang menderita kegatalan itu berkata kepada Sung Jae. Nona, Nona yang baik, katanya, kami adalah kaum pendeta, apapun yang Nona katakan, kami akan menurutinya. Tapi, cepat, Nona bebaskan jalan darahku ini Sung Jae tertawa. Apalah yang Nona mu katakan, tidak ada hitungannya. Apalah yang benar adalah perkataannya Siang Kong ku ini. Nah, Siang Kong, apalah yang ingin kau katakan? Siopo merasa geli sekali, tapi dia menahan tertawanya. Kalian adalah orang-orang yang menyucikan diri, mengapa kalian ingin merampas milik orang lain? Iya, kami memang patut mati, kata salah seorang lama tersebut. Lain kali kami tidak berani lagi, apakah kalian pikir masih ada lain kali? Teritanya Siopo. Sekali kami katakan tidak berani, biarpun seratus tahun kemudian, artinya kami tidak berani lagi melakukan hal ini, sahut salah seorang lama. Kalian bukan berdiam di dalam kulil membaca doa di sana, malah keluyuran kemana-mana. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Siopo. Kami, kami dititah guru kami turun gunung, apakah guru kalian menitahkan kalian turun gunung untuk merampas harta benda milik orang lain? Bukan. Kami akan pergi ke kota raja, kata-kata si lama yang gemuk jadi berhenti karena seorang rekannya memberi syarat dengan memperdengarkan suara terbatuk-batuk. Siopo sangat cerdik, mendengar suara batuk-batuk itu, dia segera melirik. Dia sempat melihat salah seorang lama mengedipi kawannya dan mencegahnya bicara lebih lanjut. Tadinya Siopo menduga pendepak itu ingin merampas kalung mutiara Song Ji sehingga dia ketakutan sebetulnya para lama pergi ke kerajaan bukanlah suatu hal yang aneh. Dia tahu para lama dari Tibet sangat dihormati bangsa Boan Chiu. Kalau di dalam istana ada upacara keagamaan, pasti para lama diundang untuk membaca doa. Karena istana raja sendiri berbuat demikian tentu para pangeran dan menteri lainnya juga menirunya, hal ini membuat para lama di kerajaan raja besar kepala dan sering melakukan hal-hal yang menentang hukum. Siopo sudah berpikir untuk menyiksa para lama itu dan memberi mereka pelajaran setelah itu dia baru membebaskan mereka, tidak tahunya, ia melihat tingkah laku para lama itu yang mencurigakan. Dia menduga bahwa mengandung maksud tertentu dan bukan pergi ke kerajaan hanya untuk membaca doa saja. Oh, rupanya kalian bertiga sedang bermain gila katanya dengan suara garang. Song Ji, tendang lagi mereka masing-masing satu kali, biar mereka menjerit-jerit kesakitan setelah itu kita baru melanjutkan perjalanan. Baik sahwut Song Ji. Dia juga mencurigai gerak-gerik si lama gemuk dan segera dia menendang keras-keras. Yang diincarnya jalan darah yang tadi juga. Lama itu kontan menjerit keras, Song Ji menghampiri lagi lama yang menjadi korbannya tadi dan siap menendang pula, lama itu ketakutan setengah mati. Dia sudah merasakan penderitaannya yang hebat, karena itu, sebelum ditendang, si lama langsung berkata, jangan tendang aku, jangan tendang aku. Nanti aku akan bicara. Se-benarnya guru kami mengirim kami ke kerajaan untuk membawa dan menyampaikan sepucuk surat, surat iya, mana surat itu? Surat itu bukan untukmu, jadi aku tidak dapat menyerahkannya kepada kalian berdua, kalau guru kami mengetahuinya, kami pasti akan celaka, kemungkinan kami malah akan dibunuhnya, keluarkan surat itu bentak siopo. Dia tidak menghiraukan keberatan lama itu. Kalau tidak, akan ku suruh nona ini menendang lagi jalan darahmu, siopo berkata sambil menghampiri lama itu, orang itu ketakutan setengah mati. Dia tahu anak muda itu bukan hanya sekedar menggertak. Dia takut jalan darahnya ditendang lagi, karena itu dia menjadi bingung sekali. Jangan tendang aku teriaknya panik, surat itu tidak ada padaku, jangan banyak bicara pokoknya, keluarkan surat itu lama itu ketakutan. Dia segera menghampiri kedua kawannya dan mengajak mereka berbicara dengan bahasa Tibet. Si lama gemuk juga menjawab dengan bahasa yang sama, tidak jelas apa yang mereka katakan, tapi siopo dapat menduga bahwa si gemuk itu melarang rekannya memberikan surat itu kepada mereka. Siopo menjadi sengit sekali, dihampirinya lama bertubuh gemuk itu kemudian di depaknya bagian belakang kepalanya dengan keras sehingga orang itu terkulai tidak sadarkan diri. Pendeta yang ketiga dapat melihat dengan jelas semua yang terjadi di depan matanya, dia segera merogoh kantongnya dan mengeluarkan surat yang dimaksud surat itu terbungkus rapi dengan kertas minyak. Dengan kedua tangannya dia menyerahkan surat itu kepada siopo. Siopo segera menerima surat itu dan songji merogoh kantongnya sendiri mengambil sebuah gunting kecil dan digunakannya untuk membantu siopo membuka pembungkus surat itu. Memang benar, bungkusan itu berisi surat yang bagian luarnya terdapat dua baris huruf dalam bahasa Tibet. Kepada siapa surat ini ditujukan tanya siopo. Untuk paman guru kami, sahut lama gemuk itu. Siopo segera merobek amplop surat tersebut. Melihat tindakannya, kedua lama yang masih sadar langsung mengeluarkan seruan tertahan saking bingungnya. Surat itu ditulis dengan sehelai kertas kuning. Tulisannya menggunakan bahasa Tibet. Di bawahnya ada tulisan panjang yang menggunakan tinta merah seperti hu atau kertas penangkal setan. Entah apa bunyinya, jangankan surat itu ditulis dalam bahasa Tibet. Meskipun ditulis dalam bahasa Cina sekalipun, siopo juga tidak bisa membacanya. Dia segera menyerahkan surat itu kepada songji. Sungji mengulurkan tangannya menyambut surat itu. Gadis itu melihatnya dengan seksama, tapi dia juga tidak mengerti arti tulisan itu. Namun dia memang cerdas, dia segera menoleh pada si lama yang pendek dan berkata, siangkong menanyakan arti tulisan dalam surat ini. Apa bunyinya? Kalau kau berbohong, aku akan menendangmu sekali lagi, dan kali ini, aku tidak akan membebaskan dirimu, kau akan kubiarkan dalam keadaan tertotok untuk selama-lamanya, sembari berkata, sungji menyodorkan surat itu, si lama menerimanya, dan melihatnya berulang kali, tapi tidak membacanya, ini, ini, katanya dengan gugup, apanya yang ini, ini terus. Cepat bicara bentak siopo. Iya, iya, kata si lama ketakutan surat ini berbunyi, apa, yang kakak tanyakan tentang orang itu, baru berkata beberapa patah kata, kawannya yang satu lagi, bukan si gemuk, segera berbicara dengan menggunakan bahasa mereka, tapi dia juga hanya sempat berbicara beberapa patah kata saja. Tiba-tiba Song Ji menggerakkan kakinya menendang lama itu. Meskipun gadis itu tidak mengerti apa yang dikatakan orang itu barusan, tapi dia yakin tujuannya pasti ingin mencegah rekannya berbicara lebih lanjut. Orang yang kena tendangan itu langsung menjerit keras dan berkau-kau. Dia ditendang jalan darahnya yang sama, jadi dia juga merasakan penderitaan seperti rekannya tadi. Selama yang membaca isi surat itu jadi ketakutan setengah mati, wajahnya pucat pasi. Da, nem, surat itu dikatakan bahwa, orang yang kita cari tidak berhasil ditemukan, karena itu tentu tidak ada di gunung Gautaisan, Siopo menatap orang itu dengan pandangan tajam, dia melihat orang itu membaca dengan tersendat-sendat dan matanya terus berputaran ke sana kemari. Koma aku tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan, tapi dapat dipastikan bahwa dia sedang berdusta, pikirnya dalam hati, oh, pendeta tolol, berdusta saja tidak bisa, karena itu dia segera berkata, manusia ini sedang membohongi aku, hai manusia busuk teriak Song Ji. Dia benar-benar tidak boleh diampuni, sebelah kakin langsung diangkat dan menendang jalan darah Tiahoat Siihama itu sehingga orang itu langsung menjerit sekeras-kerasnya. Kau, kau bunuhlah aku. Kakak seperguruanku tadi sudah mengatakan apabila isi surat itu dibertahukan, maka kami bertiga akan kehilangan nyawa, maka itu, kau bunuh saja aku jangan perdulikan dia. Mari kita pergi ke Siopo, selesai berkata, Siopo melompat naik ke atas keretanya, Sung Ji mengikutinya. Sementara itu, Si Kusir benar-benar kagum. Dia telah menyaksikan semuanya, dia tidak menyangka nona tanggung itu sanggup melawan tiga orang lama tersebut. Di atas kereta, Siopo memisiki Sung Ji di depan sana, bila kita sampai di sebuah pasar ataupun kota, kau harus mengganti pakaian untuk menyamar sebaiknya kalung mutiara itu. Kasimpan saja, baik, sahut Sung Ji. Bagaimana aku harus merubah dandananku? Siopo tertawa. Kau menyamar menjadi seorang bocah laki-laki katanya. Sung Ji ikut tertawa. Kereta berjalan kurang lebih 30 li dan sampailah mereka di sebuah pasar. Siopo turun dari kereta, tidak memperpanjang sewaannya. Setelah mendapatkan penginapan, dia memberi uang pada Sung Ji dan menyuruhnya membeli pakaian. Nona cilik itu menurut. Tidak lama dia pergi, ternyata dia sudah kembali dengan barang belanjaannya, setibanya di dalam kamar, dia langsung berdandan sesaat kemudian dia sudah berubah menjadi seorang sitong atau kacung pelayan seorang sastrawan. Dengan demikian, perjalanan selanjutnya membuat Sung Ji tidak lagi menarik perhatian. Namun ada satu hal yang patut disayangkan, meskipun kepandainya cukup tinggi, tapi pengalamannya kurang sekali begitu pula pengetahuan umumnya. Di dalam segala hal, dia selalu menurut apa yang dikatakan Siopo. Sebaliknya, Siopo cerdas dan sudah cukup banyak pengalaman tapi dia lemah dalam ilmu membaca dan menulis. Pada suatu hari, tibalah mereka ditapal batas Provinsi Soase. Dari tempat ini, dari kecamatan Hupeng yang masih termasuk wilayah Tikle, mereka menuju ke barat setelah melewati tembok besar Banli Tiangceng, mereka sampai di kota Lyong Kikuan inilah jalan untuk menuju ke bagian timur dari gunung Gerotai San jalannya penuh dengan bebatuan. Di sana juga terdapat banyak tebing dan puncak yang tinggi, kemudian mereka juga mampir di Kulil Yong Chuan Si untuk mencari keterangan tentang Kulil Cheng Lian Si. Gautai San luas dan lebar, Kulil Cheng Lian Si terdapat di antara kedua puncak Lian Tai dan Tion Tai. Terpisah dari Kulil Yong Chuan Si, letak Kulil Cheng Lian Si sendiri masih cukup jauh. Siopo bermalam di dusun Luki Chung yang terletak di sisi Kulil Yong Chuan Si, malam itu, selesai bersantap, dia merenungkan kembali gerak-gerik pendeta Yong Chuan Si yang melayaninya berbicara. Dia merasa pendeta itu kurang begitu memperhatikannya, mungkin karena dia hanya seorang kacung yang tidak dihargai ketika dia meminta keterangan dari si pendeta tentang jalanan menuju Kulil Cheng Lian Si, Hwesio itu mengatakan, jalanan kesana jauh dan sulit ditempuh, untuk apa kau pergi ke Kulil Cheng Lian Si? Rupanya perjalanan menuju Kulil Cheng Lian Si agak sulit ditempuh, demikian pikirnya dalam hati, aku harus menemukan jalan keluarnya. Kalau sulit mencapai tempat itu, berarti sukar pula bagiku untuk bertemu dengan Kaisar Santi Semibari menikmati teh hangatnya, otak si Yau Po terus bekerja, dengan uang, setan pun dapat diperintah, pikirnya kemudian, mustahil para pendeta di Kulil Yong Chuan Si tidak menyukai uang. Aku ingat kisah yang dituturkan tukang cerita yang ambil bagian peranan Lutti Chim yang naik ke puncak gunung Gou Taisan untuk menjadi pendeta dalam kisah Sui Hau Chuan. Dalam cerita itu, dikatakan Dermawan Tio telah banyak menyumbangkan uang untuk Kulil itu. Lutti Chim suka mengacau, dengan senaknya dia makan daging dan minum arak, tapi si pendeta tua yang menjadi Gou-nya tidak marah. Mungkin ada baiknya bila aku datang kembali untuk pura-pura melakukan amal aku akan menyebarkan uangku di sana, kemudian aku akan menetap di Kulil itu, mustahil si pendeta tua akan memaksakan diri mengusirku. Si Opo sudah memikirkan rencahannya, tapi untuk melaksanakannya masih memerlukan sedikit waktu, di tempat itu dan sekitarnya, uang Goan Tio seharga 500 cil saja sulit ditukar. Karena itu, terpaksa mereka kembali ke Hopeng untuk menukar uang kecil. Mereka juga membeli beberapa perangkat pakaian baru untuk menyalin dan dananya aku tidak mengerti urusan sembahyang, mungkin aku akan membuka kedoku sendiri, pikirnya lebih jauh, sebaiknya aku belajar dulu di Kulil lain, dengan membawa pikiran seperti itu, Si Opo segera menuju sebuah Kulil yang terdapat di kecamatan Hopeng. Setibanya di sana dia berlutut dan menyembah di depan P.O. Uset, setelah itu datang seorang pendeta yang menyodorkan buku derma kepadanya, aku ingin menderma, tapi apa yang harus kutuliskan, tanya Si Opo dalam hatinya, akhirnya dia mengeluarkan sehelai Goan Pio senilai 50 cil tarak sehingga si pendeta menjadi terkejut setengah mati melihat jumlah yang demikian besar. Si Opo ini sungguh murah hati, jarang ada orang yang seperti ia di zaman ini, pikir pendeta itu. Karena itu, pendeta tersebut segera mengundang Si Opo bersantap dalam kudilnya, dia mengucapkan terima kasih dan melayani Si Opo dengan baik sekali, dia duduk menemani dan tidak lupa memuji sang tamu yang dikatakan pasti akan mendapat berkah karena kemurahan hatinya itu. Dia mengatakan tamunya akan mendapat perlindungan dari P.O. Uset dan Bodhisatwa, bila sudah dewasa kelak akan berhasil lulus dalam menempuh ujian di istana dan akan hidup bahagia bersama banyak anak cucunya. Di dalam hatinya, Si Opo tertawa geli, ya, kau boleh saja menepuk-nepuk pinggulku, pikirnya, aku toh butawruf, men mungkin aku lulus dalam ujian, apalagi ujian di istana. Sama saja kau menyindir aku secara terang-terangan, tapi di luarnya, dia tidak menunjukkan perasaan apa-apa, hanya bertanya. Lo Suhau, aku berniat mengadakan upacara sembah yang besar di gunung Gautaisan, tapi aku tidak mengerti apa-apa tentang hal itu, karena itu, sudilah kiranya Lo Suhu memberikan petunjuknya bagus sekali, si Cu, kata si pendeta, tapi kudil yang memuja Seng Buddha ada di mana-mana dan semuanya sama saja, kalau hanya ingin mengadakan upacara sembah yang, sebaiknya si Cu bikin di sini saja. Kudil kami dapat menyiapkan semuanya dengan sempurna. Untuk apa harus melelahkan diri ke gunung Gautaisan yang begitu jauh letaknya, si Yopo segera menggelengkan kepalanya. Tidak bisa katanya. Aku harus bersembah yang di gunung Gautaisan, karena itulah janji yang sudah ku ucapkan, sekarang begini saja, Lo Suhu tolong carikan satu orang untuk menjadi pembantuku dan tentu saja aku akan memberikan uang sebagai upahnya, ini tidak kepalang tanggung, si Yopo menyodorkan uang sebanyak 50 tel terak, tentu saja pendeta itu menjadi senang sekali. Gampang. Gampang katanya, dia ingat saudara misannya yang membantu di Kudil, meskipun bukan seorang pendeta, tapi urusan mengadakan upacara sembah yang saja tidak menjadi masalah, baginya pasti dia dapat membantu tamunya ini. Karena itu, dia langsung memanggil saudara misannya untuk dipertemukan dengan tamunya itu. Saudara misannya itu bernama Lepet. Dia pandai berbicara, si Yopo senang mendapat pembantu seperti itu, dia langsung mengajaknya pulang ke penginapan, kemudian dia mengeluarkan uang menyuruh Lepet membelikan segala macam keperluan yang dibutuhkan Lepet pandai berbelanja. Bahkan dia membeli seperangkat pakaian untuk dirinya sendiri, dia juga membelikan pakaian yang mentereng untuk si Yopo. Katanya, sebagai pengikut seorang hartawan dia harus menyesuaikan dirinya, harga pakaiannya sendiri hanya 5 tel. Alasan itu memang masuk akal si Yopo dapat menerimanya, dia juga menyuruh Lepet membelikan lagi beberapa perangkat pakaian untuk Song Ji. Setelah itu bersama-sama mereka berangkat ke Liong Coan Kuan sesudah melintas ini mereka langsung menuju selatan, menuju Gunung Gero Taisan. Barang-barang keperluan bersembah yang digotong oleh 8 orang kulit perjalanan ini melalui banyak kuil, malamnya mereka singgah di kuil Lekeng Si, keesokan harinya rombongan itu menuju ke utara, setelah sampai di kuil Kim Kok Si, beberapa li di sebelah barat terletak kuil Ceng Liyasi yang letaknya di puncak bukit Ceng Liyang San. Si Yopo kecewa ketika melihat kuil itu, melihat keadaannya tidak berbeda dengan kuil-kuil lainnya dan jauh sekali dari bayangan Si Yopo sebelumnya, kalau Raja Tua ingin menyucikan diri, seharusnya beliau memilih kuil yang besar dan namanya tersohor. Masa dia memilih kuil seperti itu? Pasti Hei Kong Kong mengoceh sembarangan kemungkinan Kaisar Santi tidak berada di sini, pikirnya dalam hati lep-hat yang pertama-tama masuk ke dalam pintu gerbang kuil, dia langsung menemui Tike Ceng, pendeta yang bertugas menyambut tamu, memberitahukan tentang kedatangan seorang hartawan besar dari kerajaan yang ingin bersembah yang di kuil itu, pendeta itu senang sekali, dia segera mengabarkan berita itu kepada gurunya, yakni pendeta Teng Kong yang usianya sudah lanjut, Si Yopo langsung dipertemukan dengan pendeta itu, pendeta itu menanyakan maksud Si Yopo mengadakan upacara sembahyang. Kembali Si Yopo merasa kecewa melihat tampang si pendeta orangnya bertubuh jangkung dan kurus kering, kedua matanya agak tertutup, seperti orang yang tidak mempunyai semangat sedikitpun. Tapi Si Yopo tetap menjawab pertanyaannya. Aku ingin bersembahyang selama tujuh hari tujuh malam untuk arwahku dan teman-temannya yang telah meninggal dunia, tampaknya Teng Kong merasa heran mendengar jawaban itu. Di kota reja terdapat banyak kuil yang besar, mengapa si Tzu justru datang ke kuil sejauh ini? Tentu saja ada sebabnya, suhu, sahut Si Yopo. Pada tanggal 15 bulan yang lalu, ibuku bermimpi bertemu dengan arwah ayahku, beliau mengatakan agar aku mengadakan upacara sembah yang dikubil Ceng Liangsi, Gou Taisan menurut ibuku, ayah mengatakan hal ini demi menebus dosa ayah agar mereka tidak tersiksa lebih lama dalam neraka, Si Yopo hanya mengoceh sembarangan sebab dia sendiri tidak tahu siapa ayahnya dan dia juga tidak tahu apakah ayahnya itu masih hidup atau sudah mati. Ketika memberikan jawaban, dalam hatinya dia tertawa sendiri. Oh, begitu rupanya, kata Teng Kong. Tapi ada satu hal yang perlu si Tzu ketahui, mimpi adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Kebanyakan orang percaya, bila di siang hari kita mengingat sesuatu terlalu dalam, maka malam hari kita akan memimpikannya, kita tidak dapat mempercayai sebuah mimpi begitu saja, tapi, suhu, kata Si Yopo. Masih ada persoalan lainnya, pepatah mengatakan, lebih baik percaya daripada tidak. Karena itu, katakanlah impian ibuku itu tidak benar, toh lebih baik aku menyembah yanginya. Bagaimana kalau ternyata impian itu benar dan aku tidak menurut? Bagaimana kalau arwah ayahku di dalam neraka disiksa oleh Guto Bebin, makhluk-makhluk berkepala kerbau dan berwajah kuda? Bagaimana hatiku bisa tenang? Lagi pula, aku sedang melaksanakan titah ibuku yang mengatakan bahwa beliau berjodoh dengan kepala pendekaku Wil Ceng Liang Si. Biar bagaimana sembah yang besar ini harus dilakukan di sini, berkata demikian, si anak aneh ini pun berpikir dalam hatinya. Kalau kau memang berjodoh dengan ibuku, pergilah ke licunmu Andi Yang Ciu dan bersenang-senang di sana. Tengkong segera memperdengarkan suara yang kurang puas. Si Ciu, ada sesuatu hal yang si Ciu tidak mengerti, katanya, sebetulnya kudil kami ini termasuk golongan Sian Cong, khusus menerima orang-orang yang ingin menyucikan diri, kami tidak biasa melakukan upacara sembahyangan, sembahyang seperti itu biasanya diadakan dalam kudil golongan Ceng POU Cong. Kudil sejenis itu banyak terdapat di daerah Ngo Taisan ini. Umpamanya kudil Kim Kok Si, kudil Pau Chi Si, kudil Tai Hu Si, dan kudil Yan Keng Si sebaiknya si Ciu pergi saja ke salah satu kudil tersebut. Si Opo merasa heran pendekta di Hupang saja memandang tinggi kudil Ceng Lang Si. Di balik semua ini pasti ada sebab-musabapnya, dia mencoba meminta lagi, tapi Tengkong tetap menolaknya. Bahkan pendekta itu bangkit dan berkata kepada pendekta yang bertugas menyambut tamu. Tunjukkanlah jalan pada si Ciu ini bagaimana mencapai kudil Kim Kok Si. Maafkan lolat, panggilan seorang pendekta untuk dirinya sendiri. Aku tidak dapat menemani si Ciu lebih lama lagi. Si Opo jadi kebingungan lo suhu. Kalau begitu, sudilah kiranya kau menerima barang-barang yang diperlukan para pendekta di sini katanya. Di dalamnya ada jubah, kopiah, serta uang yang hendak kami amalkan. Terima kasih, si Ciu kata Tengkong yang tampaknya tidak tertarik meskipun barang bawaan si Opo banyak sekali si Opo benar-benar penasaran. Dia berkata kembali. Lebuku berpesan, aku harus menyerahkan barang-barang ini langsung ke tangan setiap suhu yang ada di sini. Tidak terkecuali tukang masak, tukang kebon dan yang lainnya. Semua sudah disediakan bagiannya masing-masing. Barang yang aku sediakan cukup untuk 800 orang. Kalau masih kurang, aku harus membelinya lagi, ini pun sudah cukup. Si Ciu, malah kebanyakan sahut si pendeta, jumlah pendeta di dalam kuil kami hanya 450 orang. Kalau si Ciu tetap mendesak, baiklah, si Ciu tinggalkan saja bagian untuk 450 orang. Si Opo menganggukan kepalanya, tapi dia masih berkata. Dapatkah lo suhu memanggilkan semua anggota kuil agar berkumpul di sini? Dengan demikian, aku bisa menyerahkannya dengan kedua tanganku sendiri. Kiri inilah pesan yang dititipkan ibuku, aku tidak berani melanggarnya, tiba-tiba tengkong mengangkat kepalanya, sekilas tampak matanya menyorotkan sinar berkilau bagai kiliat, tapi hanya sekejap kemudian dia menundukan kepalanya kembali. Setelah itu dia merangkapkan sepasang tangannya dan memuji Seng Buda. Baiklah, aku akan mengiringi kehendak si Ciu, katanya kemudian, dia langsung membalikan tubuhnya dan melangkah ke dalam si Opo merasa heran, dia memperhatikan tubuh si pendeta yang tinggi dan kurus. Dia jadi mendongkol sendiri melihat sikap si pendeta itu, dia mengangkat sawan tehnya kemudian meneguknya sampai kering. Iepet yang berdiri di belakang si bocah tanggung berkata dengan suara perlahan seumur hidup aku baru melihat pendeta seaneh itu pantas saja, meskipun kurilnya besar, tapi tubuh suci Seng Godisatua rusak tidak terurus tidak lama kemudian, terdengar bunyi lonceng, kemudian si Tikek Ceng berkata, Si Ciu, silahkan si Ciu masuk ke dalam si Opo menganggukan kepalanya dan langsung melangkah ke depukul 1 AM. Si pendeta menjadi petunjuk jalan, setibanya di pendopo besar, para pendeta sudah berkumpul di sana, semuanya berbaris dengan rapi, tanpa menunda waktu lagi, si Opo membagi-bagikan hadiahnya. Sembari bekerja, si Opo memperhatikan wajah para pendeta itu satu persatu. Di dalam hatinya dia berkata, aku tidak pernah melihat wajah Raja Santi, tapi dia toh ayah si Raja Cilik, kemungkinan tampangnya tidak sama dengan para pendeta lainnya. Atau mungkin saja ada sedikit kemiripan dengan Kaisar Konghai. Ternyata harapan si Opo sia-sia belaka, sampai ia selesai membagi-bagikan amalnya, tetap tidak ditemuinya orang yang dicari bahkan yang mirip pun tidak ada. Saking kecewa, dia berkata dalam hati. Tapi, beliau adalah orang agung, mana mungkin dia sudi menerima hadiah seperti ini? Benar-benar sebuah rencana yang bodoh. Si Opo masih tetap penasaran, dia bertanya sekali lagi apakah tidak ada hosyo yang ketinggalan menerima hadiah berupa jubah dan kopiah itu. Semuanya sudah mendapat bagian, si Chu. Dan semuanya berterima kasih sekali terhadap si Chu, sahut si pendeta penyambut tamu. Benarkah semuanya sudah menerima hadiah? Tanya si Opo menegaskan siapa tahu ada salah seorang di antaranya yang tidak sudi menerima hadiah ini si Chu bergurau kata pendeta itu. Mana mungkin ada kejadian seperti itu orang yang sudah menyucikan diri tidak boleh berdusta, kata si Opo. Kalau kau membohongi aku, setelah kau mati, di dalam neraka nanti, kau akan disiksa, lidahmu akan dibetot keluar. Mendengar kata-kata si Opo, wajah pendeta itu menjadi pucat pasti, si Opo melihat dan dapat menerka sebabnya. Karena itu dia segera berkata, kalau masih ada yang belum mendapatkan hadiah, lekas undang dia keluar hanya guru kepala kami yang belum mendapatkan bagiannya, sahut si pendeta. Tapi aku rasa sebaiknya beliau tidak usah diundang keluar, belum sempat si Opo mengatakan apa-apa, tampaklah seorang pendeta menghambur ke dalam dan memberikan laporannya dengan sikap gugup. Su Heng, di luar ada belasan lama yang memohon bertemu dengan ketua kita. Mereka membawa senjata, dan berulang kali mengayunkan tinjunya di depan kami. Tampaknya mereka mempunyai niat yang kurang baik, kata-katanya yang terakhir diucapkan dengan perlahan sekali, Tikek Cheng itu mengeringitkan sepasang alisnya. Di gunung Gout Taisan ini, antara kuil hijau dan kuil kuning, biasanya belum pernah berhubungan, katanya, lalu ada apa mereka datang kemari pergilah kau lapor kepada Hang Tio, ketua, aku akan menemui mereka, maaf katanya kepada si Opo kemudian membalikan tubuhnya untuk bertindak keluar. Si Opo tertawa, sembari memandangi punggung pendeta itu dia menggumam seorang diri. Pasti para lama itu sudah datangi meskipun demikian, si Opo sama sekali tidak takut. Dia yakin kalau baru belasan lama, Seng Ji pasti sanggup menghadapinya. Dari arah pintu gerbang segera terdengar suara yang bising, disusul dengan masuknya serombongan orang ke dalam pendopo besar tersebut. Mari kita lihat keramaian ajak si Opo. Setibanya di ruang pendopo besar, mereka melihat belasan lama sedang mengerumunibiti Kek Cheng dan berbicara dengan suara yang berisik. Tidak bisa tidak pokoknya kuil ini harus digeledah kata salah seorang pendeta yang berasal dari Tibet itu. Ada orang yang melihat dia masuk ke dalam kubil Cheng Liang Si ini, dalam urusan ini, kalianlah yang tidak benar, tegur lama lainnya, apakah kalian menyembunyikan orang itu sebaiknya kalian serahkan saja orang itu kata lama yang ketiga, kalau tidak, awas. Si Opo berjalan ke samping pendopo otaknya bekerja, lohu berada di sini, majulah kalian kemari, katanya dalam hati, tapi tidak ada seorang pendeta pun yang memperdulikannya, mereka hanya menuding di Kek Cheng dengan tuduhan-tuduhan. Tidak lama kemudian, keluarlah tengkong, si kepala pendeta, ia melangkah dengan perlahan. Ada apa tanyanya dengan ada sabar harap Hang Tio ketahui, kata-katanya segera terhenti sebab belasan lama itu sudah menghampiri tengkong dengan posisi mengurung. Apakah kau yang menjadi kepala pendeta di sini? Tanya mereka, bagus lekas serahkan orang itu kepada kami bentak lama yang kedua. Kalau kau tidak bersedia, akan kami bakar kuil ini sampai rata menjadi tanah gila. Benar-benar perbuatan gila teriak lama yang ketiga. Apakah setelah menjadi pendeta, orang boleh berbohong bentak lama yang keempat? Para suheng sekalian, kata tengkong yang masih bisa menenangkan hatinya, lolap mohon tanya, sebenarnya suheng sekalian berasal dari kuil mana dan apa maksudnya datang ke tempat kami ini? Dia benar-benar pantas menjadi kepala para hosyo di Cheng Liang Si, sikapnya penyabar, dia tidak memperdulikan sikap orang yang kasar dan tidak sopan, Bahkan dia memanggil mereka suheng, kakak seperguruan, dalam hal ini mengenai agama, seorang lama yang mengenakan pakaian kuning serta jubah merah segera ke depan dan menjawab. Kami datang dari Tibet, kami sedang menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Buddha hidup untuk menyelesaikan suatu urusan penting di wilayah Tionggoan, Kami datang kemari untuk mencari seorang hosyo bajingan, sebab dia telah menculik seorang lama cilik kami dan disembunyikannya dalam kuil kalian ini. Karena itu, Hang Tio cepat kau keluarkan lama cilik kami itu, kata tidak, kami tidak akan menyudahi urusannya begitu mudah urusan ini aneh sekali seru tengkong. Kami dari pihak rumah suci Sian Cong yang putih bersih, selamanya tidak ada hubungan apapun dengan pihak Bit Cong kalian dari Tibet, Karena itu kalau kalian kehilangan seorang ihama, mengapa tidak mencarinya di kuil kalian sendiri mendadak si lama menjadi gulsar? Ada orang yang melihat bahwa lama cilik kami itu berada di kuil ceng liang si ini, katanya itulah sebabnya mengapa kami datang ke. Mari dan menanyakannya. Kalau tidak, kalian kira kami kekurangan pekerjaan sehingga sengaja mencari keributan di sini? Kalau kau tahu diri, cepatkah serahkan anggota cilik kami itu, Dengan demikian taruh kata kami tidak menaruh hormat pada para pendeta di sini, kami tetap akan memandang wajah suci seng bodhisatwa dan tidak akan menarik panjang urusan ini, tengkong menggelengkan kepalanya, sikapnya tetap sabar. Kalau lama cilik kalian memang ada dalam kuil ini, meskipun suheng sekalian tidak menanyakannya kemari, sahabnya, lolap juga tidak akan membiarkan dia berdiam di sini, Sudahlah, teriak beberapa lama lainnya, kalau memang betul apa yang kau katakan, kau pasti membiarkan kami menggeledah kuilmu ini kembali tengkong menggelengkan kepalanya. Tempat ini merupakan kuil suci seng budha, mana boleh sebarangan digeledah kalau kau bukan seperti pencuri yang belum apa-apa sudah ciut hatinya, mengapa kau tidak membiarkan kami menggeledah kuil ini? Penolakanmu ini seakan membenarkan bahwa kau memang menyembunyikan lama cilik kami itu di kuil ini kembali tengkong menggelengkan kepalanya. Dua orang lama jadi kehabisan sabar. Mereka menyambar leher jubah kepala pendeta itu dan membentak dengan suara keras. Kau mengijankan kami menggeledah atau tidak eh, pendeta tua, tegur lama lainnya, mungkinkah kuilmu ini menyembunyikan perempuan baik-baik sehingga kau khawatir rahasiamu itu akan diketahui orang? Kalau tidak, tentu tidak ada halangan bagi kami untuk menggeledah kuil ini, bukan pada saat itu, belasan murid tengkong juga sudah muncul di ruangan tersebut. Tapi mereka langsung dihadang para lama yang tidak membiarkan mereka mendekati gurunya. Sungji memperhatikan sejak tadi. Hatinya panas sekali. Dia menganggap para lama itu sudah keterlaluan sedangkan tengkong kelewat sabar. Karena itu dia segera berbisik kepada tuan mudanya. Siangkong, perlukah orang-orang kasar itu diusir pergi tunggu dulu sahut siyaupo? Sabar sebentar meskipun mencegah Sungji, tapi dalam hatinya si bocah tanggung ini berpikir, perbuatan para lama ini sungguh tidak pantas. Tanpa hujan tanpa angin membuat keonaran di sini. Mana mungkin kuil ini menyembunyikan seorang lama cilik seperti yang mereka tuduhkan? Atau, mungkinkah maksud kedatangan mereka sebetulnya sama dengan tujuanku sendiri, yakni mencari kaisar Santi? Ketika pikirannya masih bekerja, metus siyaupo melihat berkelebatan dua titik cahaya, ternyata ada dua orang lama yang sudah menghunuskan senjatanya masing-masing dan mengancam dada tengkong. Kalau kau tidak mengijankan kami menggeledah, maka kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Tengkong tetap sabar, bahkan di wajahnya tidak tersirat rasa takut sedikitpun, dia merangkapkan sepasang tangannya dan memuji nama Seng Buddha. Bukankah kita sama-sama murid Seng Buddha yang mahasuci? Mengapa kita harus menggunakan kekerasan di antara orang-orang kita sendiri? Tanyanya. Tampaknya kedua lama itu tidak dapat menahan wapan emosi dalam dadanya lagi. Eh, pendeta tua, terpaksa kami membuat kesalahan terhadapmu bentak mereka sambil menikamkan goloknya ke dada tengkong. Tengkong menghindarkan diri, kedua bilah golok itu langsung bersatu dengan lainnya sehingga menimbulkan suara yang nyaring, sedangkan getarannya membuat tubuh kedua lama itu terhuyung ke belakang, hal ini membuktikan bahwa sebenarnya tenaga kedua lama itu sangat kuat. Saking terkejut dan penasarannya, beberapa lama lainnya segera berkauk-kauk seperti orang kalap. Pendeta kepala kuil Ceng Liang Si berbuat kejahatan. Dia menyerang orang. Dia membunuh orang hebat sekali akibat teriakan para lama itu, dari luar pendopo segera menerobos masuk tiga puluhan sampai empat puluhan orang. Di antaranya ada Ihama, Hwesio, dan beberapa orang lainnya yang mengenakan jubah panjang tapi bukan dari golongan pendekta manapun. Salah seorang lama yang kumis serta janggupnya panjang dan sudah memutih langsung mengajukan pertanyaan. Apakah benar Hang Tio dari Ceng Liang yang melakukan kejahatan dan membunuh orang tengkong segera merangkapkan sepasang telapak tangannya dan menjura kepada tamu yang baru datang itu? Orang yang beragama, berpokok pada welas asih, sama sekali tidak boleh sebarangan melanggar pantangan membunuh, biar terhadap seekor binatang sekalipun katanya dengan suara halus, para suheng dan si cu sekalian, dari manakah asal kalian selesai bertanya dia menoleh ke arah seorang pendekta atau Hwesio yang usianya kurang lebih lima puluh tahun? Rupanya Hang Tio Simke dari Hutkong Si juga ikut datang berkunjung. Harap maafkan lolap yang tidak menyambut dari jauh Hutkong Si atau kuil cahaya Buddha merupakan salah satu kuil terbesar dan tertua di gunung Gowtai San karena itu banyak penduduk sekitarnya yang mengatakan, terlebih dahulu ada kuil hutkong si, baru ada gunung Gowtai San. Nama asli gunung Gowtai San tadinya ialah Chengliang San, tapi karena di puncaknya ada lima bukit tinggi, orang-orang lalu merubahnya menjadi Gowtai, lima panggung, dan nama Gowtai San digunakan sampai sekarang, ketika itu hutkong si sudah dibangun. Nama kecamatan Gowtai juga telah diubah sejak zaman kerajaan Sui. Karena bentuknya yang besar dan usianya yang sudah tua, kedudukan kuil hutkong si jadi lebih tinggi dari usianya yang lebih tua, kedudukan kuil hutkong si jadi lebih tinggi daripada kuil Chengliang si otomatis ketuanya, Simke juga menjadi pendekta yang sangat terkenal di daerah Gowtai San dan sekitarnya. Simke yang bentuk kepalanya besar, bertubuh gemuk dan wajahnya berminyak ini langsung mengembangkan seolah senyuman dan berkata, Tengkong Suheng, mari aku kenalkan kau dengan dua orang sahabat dia menunjuk kepada seorang lama dan berkata kembali inilah lama besar bayan yang datang dari Lhasa, Tibet. Dialah lama besar yang menjadi kesayangan Buddha hidup dan pengaruhnya besar sekali, Tengkong menjura pada lama itu. Sungguh aku yang tua berjodoh dengan cuan lama yang agung katanya. Simke kemudian menunjuk kepada orang yang berdandan sastrawan. Dia mengenakan jubah panjang berwarna hijau dan usianya sekitar tiga puluhan tahun. Dan ini Hong Ru Kok Sian Seng, sastrawan terkenal dari Kuantung, katanya memperkenalkan. Sastrawan itu segera memberi hormat kepada Tengkong dan berkata dengan merendah. Sudah lama aku mendengar nama besar Tengkong Taisu dari Kuil Ceng Liang Si di Gunung Gou Taisan ini, terutama kedua ilmunya yakni Poan Jak Chiang dan Kilap Jiu yang menjagoi dunia persilatan. Karena itu, aku merasa gembira sekali dapat bertemu hari ini, ini merupakan keberuntunganku selama tiga kali penitisan. Tengkong dan Simke sama-sama menjadi heran, mengapa dia dapat mengetahui ilmu silatku dengan demikian jelas, pikir Tengkong, kabarnya Poan Jak Chiang dan Kilap Jiu merupakan dua dari jurus terlihai si Sio Lim Sie yang jumlah keseluruhannya tujuh puluh dua macam. Benarkah Ho Sio yang tampaknya tidak punya semangat hidup ini menguasai ilmu sehebat itu? Apakah tidak mungkin kalau Hong Ho Sian Sen hanya menyindir, pikir Simke? Kembali Tengkong merangkapkan sepasang tangannya untuk memberi hormat. Usia lolap sudah tua sekali walaupun ketika muda, aku yang rendah pernah belajar ilmu silat beberapa tahun, tapi sekarang semuanya sudah terlupakan. Sebaliknya, Hong Ho Kisu memiliki kepandaian rangkap yang hebat, baik ilmu silat maupun ilmu sastra, hal inilah yang membuat lolap merasa kagum sekali, katanya merendah. Mendengar pembicaraan kedua belah pihak yang saling merendahkan diri, Sio Po menduga tentu tidak akan terjadi pertempuran. Kemudian terdengar Bayan Lama berkata kembali, Lo Tai Su, aku datang dari Tibet bersama seorang muridku yang masih kecil, namanya Ye En Chu. Menurut kabar yang kami peroleh, dia ditawan oleh orang-orang dari pihakmu, karena itu, dengan memandang wajah lemas dari Buddha hidup, harap Kasu dimelepaskannya. Kami semua akan bersyukur terhadap budi kebaikanmu ini Tengkong tersenyum. Beberapa suheng ini telah membuat kegaduhan di kubilku, tapi aku tidak mau berpandangan seperti mereka itu, katanya. Aku justru merasa heran, Tai Su adalah seorang yang penuh pengertian mengapa Tai Su percaya saja dengan perkataan orang yang belum terbukti kebenarannya semenjak dibangunnya kubil Cheng Liang Si, baru hari ini kami mendapat kunjungan kehormatan dari para lama yang mahasuci, dari mana datangnya cerita bahwa pihak kami menyimpan muridmu itu lama bayan langsung mendelikan matanya. Kau kira kami sembarangan menuduh tanyanya Bengis, jangan kau tidak minum arak kehormatan justru minum arak dendaan bahasa Cina para ihama memang kurang lancar. Maksudnya, dia ingin mengatakan, jangankah tolak arak kehormatan, namun mengharap arak hukuman Sim ketertawa dan langsung ikut memberikan komentar. Suon-suon berdua, janganlah kerukunan kalian jadi terusik karena hal ini. Menurut aku, Hwo Sio Tua, urusan si ihama cilik ada atau tidak dalam kubil ini, tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata saja. Kata-kata tidak mengandung bukti yang penting. Menyaksikan dengan metu kepala sendiri. Karena itu, Hong Hwo Sian Seng dan aku Hwo Sio Tua akan menjadi saksi. Marilah kita masuk ke dalam kubil untuk meninjau setiap bagiannya yang indah. Bertemu Seng Buddha, kita menyembah bertemu pendeta kita menjura. Kalau kita sudah melihat setiap ruangan dan bertemu dengan setiap Hwo Sionya, namun si ihama cilik tetap tidak diketemukan, bukankah urusannya akan beres dengan sendirinya biarpun Hwo Sio itu berbicara dengan halus sopan, namun makna yang tersirat di baliknya, tentu saja mereka akan menggeledah Ceng Liang Si. Oleh karenanya, kesabaran tengkong habis juga, namun dia masih berusaha mengendalikan diri untuk berkata dengan sopan. Beberapa Tua Nihama ini datang dari Tibet, karenanya mereka tidak memaklumi peraturan ini, maka kami juga tidak bisa menyalahkannya. Tapi tidak demikian halnya dengan si Meket Taisu, kau adalah seorang tokoh agama yang sudah banyak pengetahuannya dan berbudiluhur, mengapa Taisu mewakili kisu ini berbicara? Sekarang, mengenai ihama cilik dari Tibet itu, kalau benar dia lenyap di daerah gunung Gout Taisan, lolap rasa pemeriksaan harus dimulai dari kudilahut kongsi si Meket tertawa manis. Kalau seluruh Ceng Liang Si sudah dilihat dan ihama kecil itu tetap tidak berhasil ditemukan, dan seandainya para ihama suci ini ingin melongokut kongsi juga, tentu aku akan menyambutnya dengan hati gembira, katanya. Terdengar ihama bayan berkata pula, ada orang yang melihat dengan metu kepala sendiri bahwa muridku Incu disembunyikan dalam kudil Ceng Liang Si ini itulah sebabnya kami datang kemari menanyakannya, kalau tidak ada keterangan tersebut, pasti kami tidak berani lancang datang ke sini dan kami tidak akan berlaku demikian sembrono, siapa orangnya yang katanya melihat dengan metu kepala sendiri itu tanya tengkong. Bayan menunjuk kepada Hong Hu Sian Seng. Chuan Hong Hu inilah orangnya, sahut ihama tua itu, dia merupakan seorang tokoh yang sudah mempunyai nama besar, tidak mungkin dia berbohong, mendengar keterangan itu, Siopo langsung berkata dalam hati, kalian merupakan orang-orang satu rombongan mana boleh salah satu dari kalian menjadi saksi, karena berpikir demikian dia segera bertanya tanpa dapat mengekang diri lagi. Berapa usianya lama cilik yang hilang itu? Sampai sebegitu jauh, bayan dan rombongannya tidak ada yang memperhatikan Siopo maupun Song Ji. Tapi begitu Siopo mengajukan pertanyaan serempak mereka menolehkan kepalanya, mereka melihat seorang bocah tanggung yang mengenakan pakaian indah, kopiahnya berhias batu kemala dan kancing bajunya terbuat dari mutiara. Sudah barang tentu bahwa dia putra seorang hartawan sedangkan pelayan yang berdiri di sampingnya saja mengenakan pakaian sutra juga. Usia lama kecil itu hampir sebaya denganmu, suan kecil sahut sim kesembari tertawa. Siopo menoleh kemudian berkata, Benar lah kalau demikian, sudah jelas tadi aku melihat lama kecil itu. Dia masuk ke dalam sebuah kuil yang diatasnya tertera tiga huruf, yakni hutkong si mendengar ucapan si bocah, bayan dan lainnya menjadi heran sekali. Untuk sesaat mereka memandanginya dengan wajah tertegun tengkong menyaksikan hal itu, hatinya senang sekali. Dia tidak menyangka tamunya akan ikut bicara dan memberi penjelasan seperti itu. Kau mengoceh sembarangan bentak bayan ngacobe lo siopo tidak marah, dia malah tertawa. Betul. Bicara sembarangan. Mengoceh tidak karuhan. Ngacobe lo katanya beru iang ulang. Bayan menjadi gusar, tiba-tiba dia menjulurkan sebelah tangannya untuk menyambar ke arah dada si bocah tanggung. Justru ketika tangannya bergerak, tangan tengkong juga terjulur ke depan. Ujung bajunya berkibaran menimbulkan suara berkesiurnya. Angin tangannya meluncur ke arah sikut silama itu, bayan sempat melihat gerakan si Hwesio. Dia berniat menolong dirinya sendiri ketika tangan kanannya ditarik kembali, tangan kirinya bergantian meluncur, kelima jari tangannya tajam bagai kuku garuda dan disambarnya ujung baju tengkong. Tengkong menarik tangannya kembali kemudian mengelakkan diri. Dengan demikian, luputlah serangan si lama itu. Hai teriak bayan, kau sudah menyembunyikan lama cilik yang menjadi pesuruh Buddha hidup, kau berani turun tangan pula. Apakah kau benar-benar ingin melanggar pantangan membunuh? Celaka. Celaka. Jangan menggunakan kekerasan. Kalau ada apa-apa, kita bicarakah baik-baik saja kata Hong Ho Sian Seng, baru selesai orang itu berbicara, tiba-tiba dari luar kudil terdengar suara teriakan yang riuh. Hong Ho Sian Seng mengatakan agar jangan menggunakan kekerasan ada apa-apa, sebaiknya dibicarakan secara baik-baik. Kalau ditilik dari nadanya, kemungkinan suara itu diteriakan oleh beberapa ratus orang, kemungkinan, sejak tadi mereka memang sudah mengepung kudil itu, hanya saja mereka tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Rupanya mereka juga sudah terlatih baik, sehingga ucapannya juga dicetuskan dengan kompak sekali. Teng Kong mempunyai watak yang sabar dan tenang, tapi mendengar suara itu, tak urung di menjadi terkejut juga. Hong Ho Sian Seng tertawa perlahan. Teng Kong Hong Tio, terdengar dia berkata kau adalah seorang ciampual, angkatan tua, yang sudah mempunyai nama besar, orang yang selalu dihormati. Karena itu, apabila bayan lama ingin melihat-lihat kuil, sebaiknya kau ijankan saja, Hong Tio biasa berkelakuan baik dan tindakannya juga benar, lagi pula, dalam kuil Cheng Liang Si tidak ada sesuatu yang tidak boleh dilihat orang, bukan karenanya, untuk apa kita mempertaruhkan kerukunan kaum dunia perselatan kata-kata itu sopan dan halus namun mengandung desakan, dibalik ucapannya, Hong Ho Sian Seng bermaksud mengatakan, apabila Teng Kong tidak mengijankan bayan lama menggeledah kuilnya, maka suatu pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Teng Kong menjadi bingung sekali. Dia memang mengerti ilmu silat, tapi di dalam kuil Cheng Liang Si, dia hanya seorang hwasyo atau guru agama, dia tidak pernah mengajarkan ilmu silat kepada para muridnya. Di antara 400 lebih hwasyo di dalam kuil Cheng Liang Si, hanya ada beberapa orang saja yang mengerti ilmu silat, karena itu, mau tidak mau dia menjadi gentar juga, barusan dia telah berhadapan dengan bayan, dia merasa lama yang satu ini lihai sekali, sekarang dia mendengar ucapan Hong Ho Sian Seng, dia mendapat kenyataan bahwa tenaga dalam orang ini pasti sudah dilatih sampai mahir sekali, karena itu dia menganggap, jangan kata ratusan orang yang ada di luar, sedangkan kedua orang yang ada di hadapannya ini saja sudah sulit dilayani. Hong Ho Sian Seng memperhatikan hwasyo yang sedang berpikir itu. Sejenak kemudian, dia tersenyum lalu berkata kembali, seumpamanya di dalam kuil Cheng Liang Si benar-benar tersembunyi wanita-wanita cantik, itu toh bukan sesuatu yang buruk. Anggaplah pemandangan yang indah bagi kami semua kali ini berbeda dengan sebelumnya, terang-terangan Hong Ho Sian Seng mengeluarkan kata-kata yang ceriwis, terang dia tidak memandang muka Teng Kong lagi. Sementara itu Teng Kong masih berpikir keras, dia yakin ilmu silat bayan merupakan ilmu partai Bichong di Tibet, tetapi entahlah dengan Hong Ho Sian Seng ini, dia tidak pernah mendengar atau mengenalnya. Tampaknya orang itu juga tidak gentar terhadap Xiao Lim Pai. Meskipun dia sudah tahu Teng Kong menguasai ilmu partai tersebut, dia tetap tidak memandang sebelah mata, mengapa Hong Ho Sian Seng begitu berani? Saking kerasnya si Hu Sio memutar otaknya, sampai tidak mendengar suara tawa Simke Hu Sio dan bayan lama. Mereka tertawa setelah mendengar ucapan Hong Ho Sian Seng yang mereka anggap jenaka. Hang Tio Su Heng, kata Simke kepada kepala pendeta di kuil Cheng Liang Si itu. Karena keadaan sudah begini rupa, sebaiknya kau ijankan saja bayan lama melihat-lihat ke dalam kuil sembari berkata, Hu Sio ini memonyongkan mulutnya kepada bayan, dan si lama yang melihat isyarat itu langsung melangkah ke dalam kuil.